Komentar bijak Sandi Arifin terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selebegam Fuji anti-utami atau Fuji mengungkap soal pencapaian terbesar yang membuatnya bangga. Fuji menuturkan pencapaian terbesarnya bukanlah harta yang berlimpah, tetapi dari perubahan karakter pada dirinya. Oleh karena itu, Fuji sangat bersyukur dirinya kini menjadi lebih tenang dan emosinya dapat terkontrol. Aku lebih bangga sama perubahan karakter aku sih, ujar Fuji dikutip dari laman acara TV yang dipandu oleh Denny Cagur dan Wememyekuari. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu sering merasa overthinking dan cemas tiap malam. Kebiasaan buruknya ini makin membuat Fuji stres dan memilih untuk melampiaskan emosinya kepada orang lain. Kayak dulu aku tuh sangat amat semuanya dibawa overthinking terus jadi stres, jadinya depresi sendiri, jelas Fuji. Kalau dibanding sekarang aku jauh makin tenang, jadi pencapaian terbesar aku adalah aku bisa mengontrol emosi aku lebih baik. Belum sebaik itu tapi lebih baik, tandasnya. Lantas, sikap Fuji tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Tak sedikit yang menilai perubahan sikapnya yang dinilai makin dewasa. Bangga sama Fuji, tutur netizen. Daya Tarik Fuji adalah dia orang yang sangat cerdas, imbuh netizen, di saat orang. Selamat menikmati. Terima kasih.